Pemirsa untuk mengantisipasi kekurangan stok beras di kota Sungai Penuh, Perung Bulog, Cabang Kerinci menyiapkan sebanyak 2.300 ton stok beras. Stok beras tersebut dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga bulan September 2024 mendatang. Untuk mengatasi kekurangan stok beras di kota Sungai Penuh, Perung Bulog, Cabang Kerinci telah menyiapkan sebanyak 2.300 ton stok beras. Stok beras ini dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Sungai Penuh hingga bulan September 2024 mendatang. Saat ini persediaan stok beras yang ada di gudang Perung Bulog, Cabang Kerinci sebanyak 1.300 ton, dan dalam waktu dekat akan datang lagi stok beras dari Bandar Lampung dan Palembang yang dikirim secara bertahap sebanyak 1.100 ton. Kepala Perung Bulog Kerinci, Romy Victorose, mengatakan pihaknya akan menyalurkan beras setiap bulannya kepada masyarakat sebanyak 400 ton, sehingga dengan adanya ketersediaan stok beras sebanyak 2.300 ton akan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga September 2024 mendatang. Stok beras ada 1.200 ton dan akan masuk lagi tambahan dari Lampung dan Palembang 1.100 ton lagi. Jadi, apabila itu sudah masuk semua kita terima, jadi stok itu ada sekitar 2.300 ton. Artinya stok itu kalau dibandingkan dengan rata-rata salur kita per bulan sekitar 400 ton, 500 ton itu masih cukup untuk 4-5 bulan ke depan. Nah, yang pengiriman ini akan dikirim secara bertahap. Nah, jadi insya Allah sampai akhir September cukup itu stok yang akan masuk. Romy menambahkan stok beras akan didistribusikan kepada masyarakat melalui pasar murah dan di toko sembako yang tergabung sebagai mitra rumah pakan kita yang ada di Kota Sungai Penuh. Kontributor BTV mulia di melaporkan dari Kota Sungai Penuh.